Jelang putusan praperadilan Pegi Setiawan, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menegaskan pihaknya akan memberikan keputusan secara objektif tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Sematera Tim Bidang Hukum, Pol Dajabar menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan kuasa hukum dari Pegi Setiawan. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki berharap Hakim Tunggal Eman Sulaiman menerima gugatan praperadilan yang diajukan sehingga penetapan tersangka Pegi dibatalkan. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Marwan Iswandi yakin berdasar fakta persidangan yang ada serta keterangan dari para ahli, penetapan tersangka terhadap Pegi sudah semestinya digugurkan dan Pegi segera dibebaskan. Ibunda Pegi Setiawan, Kartini juga berharap agar gugatan praperadilan yang diajukan putranya dapat dikabulkan Hakim. Kartini selalu hadir di pengadilan negeri Bandung dalam setiap persidangan praperadilan penetapan tersangka terhadap putranya. Sementara itu, Tim Bidang Hukum Polda Jawa Barat menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan kuasa hukum Pegi Setiawan. Kepala Bidang Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani menyatakan penolakan terhadap seluruh dalil yang diajukan kuasa hukum Pegi Setiawan dituangkan dalam berkas kesimpulan yang diserahkan kepada Hakim. Polda Jawa Barat menyatakan proses penetapan tersangka Pegi Setiawan sudah sah menurut hukum. Ya semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon tentunya setelah kita kaji semuanya ya untuk kami tolak begitu. Apa yang menjadi bukti-bukti kemarin yang telah disampaikan itu masalah penetapan tersangka kepada pemohon. Ya kami sudah menyatakan bahwa itu sudah sah menurut hukum. Hakim Tunggal Prapradilan Pegi Setiawan Eman Sulaiman menegaskan pihaknya memberikan keputusan secara objektif tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun saya abaikan walaupun ada. Saya akan objektif. Saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon. Bukan juga terbaik untuk termohon. Tapi terbaik untuk Indonesia. Rencananya sidang putusan gugatan prapradilan yang diajukan Pegi Setiawan akan digelar pada Senin 8 Juli 2024. Putusan sidang ini akan menentukan kelanjutan proses hukum pembunuhan Vina dan Eki yang ditangani di Treskrimum Polda, Jawa Barat dengan tersangka Pegi Setiawan. Tim Liputan Metro TV Terima kasih telah menonton!